Singkat Ustadz, hukum menahan kentut saat solat Syukran Menahan kentut, tergantung kentutnya Jadi kata Nabi SAW La solata lihadrati ta'am Wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan Tidak ada solat bagi orang yang telah terhidangkan makanan Dan tidak ada solat bagi orang yang menahan Menahan buang air kecil, menahan kentut Tidak ada solat bagi orang seperti ini Lala mengatakan, maksudnya apa? Karena inti dari solat adalah khusyuk Berusaha untuk mengingat Allah SWT Allah berfirman, wa akimis solatali zikri Dirikanlah solat untuk mengingatku Dirikanlah solat untuk mengingatku Kalau orang sedang lapar, tahu-tahu makanan hadir di hadapan dia Kalau dia paksa jadinya untuk solat, maka pikirannya bisa jadi kemakanan Maka hilanglah ruh daripada solat tersebut Solat ini hukumnya makruh Karena dia sudah lapar Kemudian dalam kondisi makanan hadir Bahkan sebelum lama dan ini mendapat yang kuat Orang yang dalam kondisi lapar Makanan di hadapan dia Kemudian komat, dia tetap solat, maka dia berdosa Karena kata Nabi, la solata Tidak ada solat bagi orang yang seperti ini Berarti hukumnya haram Tetapi kalau ada hadir makanan, ternyata dia kenyang Dia tidak begitu lapar Dan kalau solat tidak terganggu, maka tidak ada masalah Maka tidak ada masalah Karena dia bisa tetap solat dalam kondisi khusyuk Ada pun kalau dalam kondisi lapar Makanan sudah hadir Makanannya dia makan dulu Tapi bukan berarti para istri Masak makanan setiap azan Sayang Uzur, uzur syarii Tidak boleh juga Tinggal masuk di microwave Hadirkan Jadi ini kadang-kadang seperti itu jadi masalah Demikian juga kita kiaskan dengan masalah buang angin Kalau buang angin cuma lintasan Tidak mengganggu khusyuk kita Tidak jadi masalah Tapi kalau benar-benar dia sudah ingin berhembus Sementara kita tahan Dia semakin berkumpul Ingin berkobar Kemudian kita tahan Jangan Maka ini sangat mengganggu kekhusyuk kita Benar, sangat mengganggu kekhusyuk kita Dan akhirnya kita gelisah Imamnya padahal sudah cepat kita anggap lama Kenapa? Karena kita gelisah Gelisah gerak sana gerak sini Maka biarkanlah dia berhembus Batalkan solat Dan anda tidak akan ketinggalan Pahala berjamaah Anda tetap dapat pahala berjamaah Karena anda batalkan pun Karena perintah Nabi SAW Oleh karenanya kalau Kentutnya hanya sekedar Lewatan Kemudian ditahan langsung hilang Tidak jadi masalah Tapi kalau terus berulang-ulang Menyerang-menyerang-menyerang Berdesak Itu mending Biarkan dia keluar Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!